Badan Pemeriksa Keuangan telah mengeluarkan dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas kinerja dan kepatuhan tahun 2023 dan diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara sebagai organisasi daerah yang menangani hal tersebut langsung tancap gas untuk menindak lanjut direkomendasi dan temuan. Dalam LHP, menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 yaitu kelebihan bayar perjalanan dinas, terdapat pelaksanaan belanja modal gedung dan bangunan tidak sesuai ketentuan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan tidak sesuai ketentuan. BPK merekomendasikan Kepala SKPD memproses kelebihan bayar perjalanan dinas dan belanja modal. Inspektor Bengkulu Utara Noprianto Silaban saat dikonfirmasi mengatakan dalam tindak lanjut pihaknya tengah menyiapkan administrasi yang akan disampaikan ke seluruh OPD yang menjadi catatan BPK agar segera menindak lanjuti temuan dan catatan. Terhadap waktu yang diberikan hanya 60 hari, sejak LHP BPK diserahkan, Inspektor mengaku optimis bahwa ini dapat diselesaikan. Dapat kami sampaikan sesuai dengan arahan Bapak Bupati bahwa hasil pemeriksaan yang telah disampaikan oleh BPK kemarin di BPK yang diterima oleh Bapak Bupati, didampingi oleh Ibu Ketua Sekda beserta kami, bahwa segera akan ditindak lanjuti seluruh temuan yang ada, baik itu bersifat pengendalian teren maupun bersifat. Novan Al-Kadri, RBTV, melaporkan.